Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemak. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemak. Renungan hari ini berjudul Perasaan yang Tumpul. Dalam menjalani kehidupan ini, kita mungkin pernah mendengar orang berkata, Sungguh orang itu seperti tak punya perasaan. Biasanya ungkapan itu ditujukan kepada orang yang dianggap mengucapkan atau melakukan sesuatu yang melukai perasaan orang lain atau mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi sesamanya. Nah, berbicara soal tindakan yang melukai perasaan, bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidup dengan mengacu pada firman Allah? Nasrenungan hari ini menyebutkan adanya perasaan manusia yang tumpul yang ditunjukkan oleh mereka yang hidup tidak mengenal Allah. Tanda dari perasaan yang tumpul itu sedikitnya ada dua. Pertama, mereka akan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Apapun yang mereka kerjakan, fokusnya hanyalah untuk memenuhi hawa nafsu yang tentu bertentangan dengan firman Allah. Kedua, mereka menyerahkan segala macam bentuk kecemaran hidup dengan serakah. Bisa diartikan di luar batas kewajaran. Mampukah kita selaku orang percaya menjauhkan diri dari keadaan ini sebagai tanda bahwa kita tidak mengalami perasaan yang tumpul? Tentu saja bisa ketika kita dapat menerapkan tiga perkara ini. Belajar mengenal Kristus, dibaharui dalam roh dan pikiran, serta belajar hidup sebagai manusia baru. Nah, sebelum mengakhiri renungan ini, mari adakan evaluasi singkat dengan menanyakan dua perkara ini. Apakah hidup saya sedang dikuasai hawa nafsu? Apakah saya sedang mengerjakan kecemaran hidup? Jika iya, ini waktunya untuk berbenah diri dan berubah. Allah menebus kita bukan untuk menjalani hidup dengan dikuasai hawa nafsu dan kecemaran. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom. Andang pribadi